Bolehkah umroh menggunakan warna lain selain hitam dan putih? Lalu bahan seperti apa yang cocok untuk dipakai? Kalau bapak-bapak gimana? Boleh gak warna lain? Simak penjelasan umroh lewat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah waqafa wa sholatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa malayitada. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatam tu balikun nabiha hijabatil kalharam wa ziyarata qabri nabiha muhammadin salallahu alaihi wa sallam. Apa kabarnya sahabat umi semua? Semoga sehat walafiat. Apalagi yang sedang bersiap-siap akan berangkat ke bayatullah. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allahumma ala alami. Banyak yang bertanya apakah pakaian yang cocok atau bahan yang cocok untuk digunakan pada saat nanti umroh di tanah suci. Dan apakah harus menggunakan warna hitam dan putih saja? Tidak bolehkah menggunakan warna lain? Misalkan warna yang ummi pakai ini. Mari kita akan bahas di video kali ini. Jangan lupa sebelumnya dukung dulu dengan like, share, dan komen. Serta subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga dukungannya menjadikan amal jariah yang akan menghantarkan Anda semua ke tanah suci. Amin ya Allahumma ala alami. Terkait pakaian ikhrom terutama untuk perempuan. Sebenarnya sudah umbas di video sebelumnya bahwa untuk pakaian ikhrom perempuan tidak ada bedanya dengan pakaian muslimah pada umumnya. Dari manapun. Yaitu pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Ada pun mengenai modelnya atau bahannya itu sebenarnya tidak ada aturan khusus. Yang penting modelnya menutupi aurat dan kalau untuk umroh itu modelnya yang praktis. Tidak ribet, tidak bikin kita buang waktu untuk dandan, untuk pakai baju dan pakai kudung. Misalkan kalau di tanah air kita mau pepergian kan kadang-kadang pakai jilbab segi empat. Pakai penitih, pakai bros, pakai jarum pentul. Nah kalau untuk ke sana itu mending tidak usah bawa yang seperti itu. Karena kita tidak cukup waktu untuk dandan, untuk betulin jilbab yang melewet-lewet di depan. Atau untuk pasang-pasang penitih. Karena kita memang serba gerak cepat kalau di sana. Lalu model yang seperti apa? Yang bagus untuk aktivitas kita pada saat umroh. Nah model yang bagus itu yang simple. Sekali pakai plek langsung. Dapat manfaatnya. Dapat tertutup auratnya. Dapat juga praktisnya. Contohnya yang ummi pakai nih. Kadang-kadang ada yang bertanya itu yang ummi pakai apaan? Ini namanya bergut tangan ya. Jadi ini bergut besar. Menutupi badan ya. Badan Anda yang mungkin bergelombang-gelombang juga bisa tertutupi. Langsung ada tangannya. Jadi kalau pun pakai baju pendek ini bisa dipakai ya. Di rumah nih kalau misalkan lagi di rumah pakai baju pendek ini langsung bisa pakai. Mau jemput anak sekolah. Yang penting bawahannya udah pakai gamis atau celana. Ini langsung bisa. Bukan hanya untuk umroh ya. Ini kalau pun singlet nih. Nggak ada tangannya di dalamnya. Ini bisa langsung dipakai. Karena sudah tertutup itu. Ini enak nyaman. Kemudian pada saat kita umroh. Model seperti ini. Selain kita cuma sekali pakai juga tertutup auratnya secara sempurna. Karena seperti ini. Ada dagunya. Ini kan aurat sholat ya. Nah ini tertutup. Dan untuk kita aktivitas yang tinggi ya. Kita buru-buru dari kamar nih. Lompat-lompat mau ke masjid. Lari. Angin besar kan. Di sana itu angin besar. Nah ini nggak akan. Apa ya. Melihat-lihat seperti hijab-hijab segi empat. Ini udah plek menyatu dengan kepala. Tuh. Ada tali pengikat. Jadi kalaupun kita nanti dihantam dengan angin yang sangat kencang. Ini kuat. Nggak akan ikut terbang. Apalagi nanti kalau kita mencoba ke Hajar Aswad. Itu kan biasanya rebutan ya. Rebutan. Kadang sikut-sikutan. Kadang ada yang jambak juga. Apalagi bapak-bapak ya. Kalau kita dekat bapak-bapak. Ada yang umiliat bahkan. Apa. Kerudungnya sampai lepas. Nah kalau ini insya Allah ya. Tuh. Ditarik-tarik tuh. Nggak akan lepas. Ya. Ditarik-tarik nggak lepas. Jadi. Aman gitu. Aman dari terpaan angin badai ya. Mengenai warna. Sebenarnya teman-teman tidak ada batasan warna. Yang penting tidak dengan warna-warna ngejreng. Warna-warna yang mencolok. Warna-warna yang memancing perhatian orang. Mau ke umroh. Terus Anda pakai baju yang. Blink-blink. Misalkan ya. Yang warna-warna heboh. Motif-motif heboh itu jangan. Walaupun tidak haram. Tapi jangan lah. Buat apa. Mencari perhatian dengan cara itu. Mencari sensasi gitu. Tidak usah. Kita mau berubadah. Kita harus sama posisinya dengan muslimah-muslimah yang lain. Jadi kalau yang masih aja bertanya. Apakah boleh warna selain hitam dan putih? Jawabannya boleh. Warna ini boleh. Warna putih apalagi. Warna hitam apalagi. Ada marun boleh. Nefi boleh. Coklat boleh. Abu boleh. Boleh. Yang jangan itu warna-warna jreng-jreng-jreng-jreng. Dan motif-motif berbling-bling. Motif-motif rame. Singa, macan, tutul. Semua yang kayak gitu. Nggak usah dibawa. Yang polos-polos. Adem, soft. Kayak gini. Boleh dipakai. Tidak masalah. Tidak mesti putih. Tidak mesti hitam. Sama untuk umrohnya juga. Untuk ikhrom. Pada saat Anda memulai ikhrom. Mau tawab, mau sa'i. Juga sama boleh. Boleh ikhrom pakai baju hijau kayak gini. Boleh. Boleh pakai warna coklat. Boleh. Tidak salah. Tidak menggugurkan umroh Anda. Tidak menjadi larangan dalam ikhrom. Tapi memang biasanya menggunakan warna putih. Atau hitam ya. Apalagi. Kan untuk ibadah haji. Biasanya memang suka seragaman. Putih semua. Tapi itu boleh. Tidak menggunakan putih pun ya. Boleh-boleh saja. Tidak menjadi larangan. Dan tidak menggugurkan daripada ibadah umroh Anda. Yang penting tadi tutup aurat secara sempurna. Nih tangannya tertutup ya. Tangannya tertutup. Ini ada yang mengharuskan menggunakan sarung tangan kembali. Ada yang sudah cukup dengan seperti ini. Boleh. Nanti ada sambungan sarung tangan lagi. Untuk pada saat kita sholatnya. Kemudian nilai-nilai kepraktisan lainnya nih. Untuk berpergian nih. Di sini nih. Ada kantong dorahemon. Anda bisa masukin apa aja nih. Bisa masukin uang. Agar tidak kena copet. Bisa masukin buku soa, hp, dan lain sebagainya. Jadi aman. Tidak mesti bawa tas. Tidak mesti bawa apa-apa. Sandal kecil gak bisa ini. Nacapit ya masuk. Jadi itu nilai-nilai kepraktisannya. Bisa langsung pada saat di. Nanti Anda habis towap. Sa'i langsung sholat. Di perjalanan di bis. Langsung ada waktu sholat, sholat. Di pesawat bisa langsung sholat. Paling-paling tambahin aja dengan sarung tangan sholat ya. Copet sarung tangannya. Selebihnya seperti ini. Sepraktis ini. Enak dan tidak usah. Takut kusut dan lain sebagainya. Karena tidak ada kusut-kusut gak usah setrika. Bahannya gimana? Migrah gak? Bahannya kalau misalkan di cuaca yang di tanah suci. Apalagi nanti mau masuk ke cuaca dingin. Ini hangat gitu. Menghangatkan. Kalau apalagi malam hari. Di Madinah itu biasanya banyak angin. Angin kadang bawa debu, badai. Ini cukup nyaman untuk suasana-suasana yang banyak angin. Dan tentu saja yang paling penting tidak tipis menerawang. Apalah artinya model yang tertutup seperti ini. Tapi kalau dilihat dari bahan tipis menerawang itu sama aja bohong. Jangan ya. Jadi itu teman-teman yang banyak kali bertanya tentang yang namanya model. Warna harus yang seperti apa. Boleh gak warna lain. Saya punya warna hijau. Army saya punya warna nepi. Boleh. Dibawa saja. Apalagi kalau di luar ikhram. Anda mau sititur. Anda mau belanja. Anda mau bolak-balik ke masjid untuk sholat. Itu boleh warna apa saja. Warna-warna yang kalem dong ya. Yang cantik. Yang kece. Warna-warna yang tentu saja Anda juga pasti tahulah yang soft ya. Supaya mendukung suasana khusus ibadah. Dan tidak mengganggu penglihatan orang lain. Coba kalau di sana Anda di depan Ka'bah terik sekali. Panas sekali. Silau sekali. Lalu Anda datang dengan baju merah menyala. Bayangkan. Itu kan bikin kepala orang pusing ya. Tapi kalau Anda pakai baju kerudung soft itu insya Allah. Ini kalau bawahannya pun pakai gamis biasa. Gamis tidur. Ini tertutupi loh karena besar sekali. Nuh besar sekali ya. Sayang kameranya agak dekat ya. Seperti ini. Ini hanya salah satu rekomendasi. Karena ini memang produk UMI dirancang khusus untuk memudahkan aktivitas emak-emak. Baik itu di Indonesia ya di tanah air. Kalau misalkan mau antar jemput anak sekolah ya. Yang tidak mau dandan dulu gitu kan. Udah aja selip. Langkat langsung ya. Pakai apa baju yang. Baju tidur juga bisa kan ketutupi. Atau terlebih buat umroh nih. Buat umroh ini sudah sangat multipungsi. Sangat memahami kebutuhan kita. Emak-emak yang mau umroh. Warnanya banyak. Bahannya juga enak. Adem dan. Yang paling penting ini modelnya sangat apa ya. Mendukung banget ini. Ini saat kita sujud ini gak usah kita pusing dengan petnya. Karena ini sudah langsung ketemu lantai nih. Ketemu saja ada. Tidak ada pet yang mengganjak. Dagu tertutupi. Muka jadi manis gitu kan. Oke. Ini jawaban buat yang bertanya terus. Tentang warna apa yang lain yang boleh dipakai. Boleh warna-warna lain. Untuk e-home. Cuma biasanya majoritas gunakan putih dan hitam. Seperti ini. Putih. Black. Sama. Oke ini black sama ini putih white. Ini umi rancang. Buat teman-teman yang mau umroh. Dulu umi rancang ini. Model-model ini. Pada saat umi umroh perdana dulu. Buat teman-teman jamaah umi. Kemudian akhirnya mereka merasakan kenyamanan. Dulu belum pakai tangan sih. Masih yang biasa. Kemudian umi bikin lagi yang pakai tangan. Biar tidak ini ya. Dalam aktivitas tidak kayak pakai mukena. Kalau yang ini kan tidak kayak pakai mukena. Kalau yang tanpa tangan. Kalau yang gede itu kan saat kita mau aktivitas. Mas ambil barang. Makan itu. Ini kan otomatis akan harus diangkat dulu. Ya. Harus disingsingkan dulu. Kalau ini enggak usah. Kita bisa makan. Bawa barang. Gendong teman. Atau apapun ini tanpa ada batasan. Alhamdulillah leluasa. Kalau pertanyaannya harus bawa berapa banyak. Itu tergantung nanti durasinya. Teman-teman durasinya berapa hari. 9, 15, 11. Beda-beda. Biasanya kalau perempuan kan pengen matching ya. Di mix and matchkan saja dengan bajunya. Anda bawa baju misalkan 5. Bawa baju 5 ya. Bawa kerudungnya 5 juga. Tapi insya Allah sih kalau kerudung atau berguai ini tidak se... Kotornya kan tidak semudah baju ya. Kalau baju ada bau-bau keringat gitu. Karena memang nempel banget. Kalau ini biasanya lebih tidak mudah kotor. Jadi bisa jadi sesuaikan bawa 5 boleh. Hitam, putih. Misalkan warna ini atau warna yang lain boleh. Nanti kan banyak pilihan. Dan kalau sudah begini sebenarnya tidak perlu bawa mukena lagi. Bumi juga ke masjid jarang. Jarang bawa mukena besar. Karena sudah pakai gamis. Di kaos kaki. Sudah pakai ini sudah cukup. Sudah cukup. Nanti pulangnya tidak usah bawa tas mukena. Harus lipat-lipat mukena. Paling bawa sajadah tipis saja. Sama sarung tangan sholat. Sama tasbih. Quran. Jadi bawa mukenanya tidak usah. Karena mukena itu kan biasanya atas bawah jadi lebih tebal. Nah itu saran dari Umi. Adapun warna gamis, daleman dan sebagainya itu juga boleh warna apapun. Bermotif juga boleh. Yang penting jangan rame. Bawa gamis atau piyama, Mi. Itu tergantung. Anda sukanya kalau tidur pakai apa. Pakai piyama gak apa-apa. Yang penting jangan ketat piyamanya. Jangan piyama-piyama yang mungkin ya kayak piyama anak-anak gitu ya. Piyama yang biasa aja boleh dipakai. Yang tidak terlalu membentuk tubuh, lekukan tubuh. Kemudian kalau bapak-bapak gimana? Boleh gak warna lain selain putih? Boleh. Bapak-bapak kan untuk ikhromnya pakai kain ikhrom. Kain ikhrom itu tidak ada alternatif warna lain kecuali putih. Harus itu putih. Nah kalau baju misalkan mau ke mesin kemana-mana boleh. Mau pakai batik boleh. Mau pakai koko putih boleh. Mau pakai baju kemeja boleh. Pakai gamis ya gamis laki-laki itu boleh. Dan warna pun boleh. Mau hitam, mau abu, mau putih boleh. Jadi kalau laki-laki memang tidak seribet perempuan ya. Karena perempuan dari atas ke bawah itu memang banyak sekali perentilan. Kalau laki-laki enggak. Tapi sebenarnya perempuan tidak ada perbedaan antara kain baju ikhrom sama baju kehidupan seharian. Cuma ingat kalau perempuan yang bercadar. Jika di sini bercadar maka pada saat ikhrom itu harus dilepas. Enggak boleh. Jadi kalau ini ada kerudung pakai cadarnya misalkan ke sini. Maka pada saat Anda memulai ikhrom dari mikot itu harus dibuka. Begitu dengan masker. Buka juga sama. Kalau kacamata boleh kacamata. Tidak mengapa. Jam tangan boleh. Pakai cincin masih boleh. Ada yang bertanya, Umi apakah memang perempuan juga tidak boleh pakai celana dalam? Itu bahaya. Harus perempuan pakai celana dalam. Kalau laki-laki memang tidak boleh. Kalau perempuan ya harus. Kita harus pakai semua. Seperti biasa gitu. Daleman pakai. Celana dalam pakai. Jangan sampai karena laki-laki dilarang pakai celana dalam. Lalu perempuan pun berasumsi tidak boleh pakai celana dalam. Bahaya itu. Perempuan gak pakai celana dalam gimana ya. Perempuan justru harus pakai celana dalam. Bahkan harus pakai tambahan pengaman supaya tetap bersih. Nah itu saja. Semoga bermanfaat. Yang mau produk ini ya. Dimana misalkan ada pertanyaan. Dimana belinya dari mana. Ini produk ini. Karena ini produk asli Umi. Bisa dibeli hanya di toko Umi saja. Di sini. Dihubungi di bawah. Atau di keranjang di bawah. Atau ke admin Umi di bawah. Bisa dipesan. Desai dengan keinginan ibu-ibu. Warna apa saja ya. Ke nomor admin di bawah. Atau bisa di marketplace-nya langsung. Hati-hati produk yang Umi pakai adalah hanya produk Umi ya. Jika yang lain Umi tidak menjamin kualitasnya seperti apa. Jika teman-teman ingin ngobrol sama Umi. Ingin konsultasi seputar umroh. Seputar perhaji dan lain sebagainya. Silahkan hubungi nomor kontak di bawah. Begitupun jika ingin umroh bersama Umi. Ayo. Kita barang-barang umroh. Kita barang-barang seujur di bayatullahnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.